Acara ini didukung oleh Hello Mama di rumah, apa kabar? Kembali lagi di Dapur Mama bersama saya, Dea Wibowo. Di hari yang sangat spesial ini, saya akan memasak dua menu yang enak dan spesial yang Mama bisa coba di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kali ini kita juga akan menyajikan ketupat. Rasanya kurang afdol ya Mam kalau lebaran tidak ada ketupat. Kali ini kita akan membuat ketupat dan dengan tentu saja masakan-masakan pendamping di sampingnya. Masakannya sangat sederhana tapi juga lezat. Kita akan lihat bahan-bahannya sebagai berikut. Kulit ketupat, beras merah, tempe, buncis, labu siang. Cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit. Bawang putih, bawang putih, bawang putih, bawang putih, bawang merah, tomat, telur, daun jeruk, daun salam, jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, batang serai, garam, gula, tepung maizena, kaldu jamur, santan. Ayo Mam, kita mulai untuk membuat ketupatnya terlebih dahulu. Mula-mula kita akan cuci berasnya terlebih dahulu. Kita pastikan untuk cuci berasnya kurang lebih 3 kali ya Mam. Mudah sekali ya. Dengan alat ini kita bisa mencuci berasnya dengan bersih dan berasnya tidak akan jatuh kemana-mana Mam. Ini sudah yang ketiga kali. Sekarang kita bisa diamkan dulu berasnya selama kurang lebih 1 sampai 3 jam. Mam, sudah 3 jam kita rendam berasnya. Dan sekarang kita waktunya untuk mengambil wadah dan mulai memasukkan beras merah ke dalam kulit ketupatnya. Beras merahnya kita masukkan kurang lebih sekitar 2 per 3 bagian dari besaran ketupatnya ya Mam. Dan kali ini kita juga menggunakan beras merah supaya ketupat lebaran kali ini kita lebih sehat karena berasnya lebih berserat ya Mam. Kita masukkan dan kita pastikan semuanya sudah sama rata. 2 per 3 bagian dari ketupatnya. Kemudian ketupatnya bisa kita tarik seperti ini. Kita tutup lagi dan kita goyang-goyang. Lalu kita ocek. Oh betul, 2 per 3. Maka ketupatnya kita sudah bisa mulai rebus. Kita sudah siapkan air mendidih dan kita akan rebus selama kurang lebih 5 jam atau 4 jam. Nah Mam, kita bisa masukkan ke dalam panci yang sudah kita berikan air dan kita bisa letakkan seperti ini. Dan kita tutup, lalu kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita bisa siapkan sayur labu siam dan balu telur sebagai pendamping dari ketupat kita, ketupat nasi merah di hari ini. Sayur labu siamnya kita sudah siapkan air ya Mam. Lalu kemudian kita berikan garam. Nanti pada saat sudah dipotong, sayur labu siamnya kita akan baluri garam dan kita akan remas-remas di dalam air ini. Supaya apa? Supaya getah yang ada di labu siamnya nanti hilang. Kalau sudah dikupas bersih seperti ini, lalu kita akan potong-potong labu siamnya ya Mam. Lalu kita potong jadi 2. Dan biasanya saya akan potongnya tipis-tipis memanjang ya Mam. Jadi kita bisa potong begini dulu. Nah kemudian kita potong tipis-tipis seperti potongan batang korek api. Mam, untuk labu siam yang sudah kita potong-potong seperti ini, kita pastikan sebelum kita memotong bahan yang lain, tadi kan sudah kita berikan garam ya Mam. Kita lihat apakah garamnya bisa meng-cover semua atau tidak. Jadi kita remas-remas dengan garam seperti ini, memastikan bahwa getah yang ada di labu siamnya hilang, dan juga dia jadi lebih lembut ya Mam teksturnya. Kita sekarang mulai potong-potong tempenya. Kotak seperti ini ya Mam. Jadi kita punya 2 tekstur yang berbeda nanti di sayurannya. Dan untuk buncisnya kali ini kita potong-potong sekitar 1 cm. Kali ini kita buat bumbu halusnya dulu ya Mam. Kita ada cabai merah keriting, ada cabai rawit, bawang berambang atau bawang merah-bawang putih, dan juga kunyit jahe kemiri. Ini semua kita haluskan ya Mam. Nah kita pastikan semuanya sudah masuk seperti ini. Ingat ditambahkan air ya Mam. Bumbu untuk sayur labu siam kita sudah siap. Dan untuk bumbu telur baladonya juga dihaluskan seperti ini ya Mam. Sekarang kita nyalakan kompor dan kita panaskan minyaknya untuk membuat sayur labu siamnya dulu. Ini alat-alatnya enak sekali ya Mam. Dengan wadah ini sangat enak Mam. Selain BPA free, wadah ini juga food grade. Jadi untuk bahan-bahan masakan semuanya aman. Dan kalau kesenggul jatuh, Mam tidak perlu khawatir pecah. Kita bisa masukkan juga serai, daun salam, dan kita agak remas sedikit atau kita agak potek sedikit supaya wanginya keluar ya Mam. Nah, kemudian kalau semuanya sudah tercampur rata, kita bisa masukkan airnya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Dan lalu kita masukkan, yang pertama kali saya masukkan biasanya adalah labu siamnya dulu. Kalau tempatnya seperti ini, enak Mam. Tinggal angkat, set, lalu kita remas-remas supaya dia tiris. Kita bisa masukkan labu siamnya ya Mam. Nah Mam, untuk bumbu yang awal, saya akan masukkan ada garam, lalu juga ada gula pasir, kemudian kaldu jamur. Saya biasanya tambahkan, ini opsional, bisa ditambahkan juga gula merah. Kita aduk rata, dan kita tutup sampai labu siamnya matang. Sudah empuk ya labu siamnya, sekarang kita bisa masukkan tempe dan juga buncisnya. Ini kita campurkan ya Mam. Kemudian kita tutup, sekitar 2 menit kita bisa masukkan santannya. Mam, saya sedang panaskan air di sampingnya, untuk kita merebus telur buat balado, dan sekarang kita bisa masukkan santan. Wah, ini wangi dan pasti sedap. Sudah siap ini Mam. Kita tinggal tutup, kita matangkan dulu santannya, kemudian kita bisa langsung menyiapkan balado telurnya. Kita masukkan telur ya Mam. Kurang lebih kita masukkan selama 7 menit. Telur yang sudah matang, hard boiled egg ya Mam, 7 menit. Kita sekarang bisa masukkan ke dalam air dingin, supaya nanti tangan Mam tidak sakit waktu kupas ya. Baskom serbaguna ini bisa digunakan untuk banyak hal. Mulai dari mencuci sayur, membuat masakan, mencuci buah, atau seperti saya sekarang Mam, untuk meninginkan telur yang baru saja selesai direbus. Sekarang kita akan buat bumbu baladonya. Dan juga saya pakai pengental hari ini. Untuk baladonya saya pakai tepung maizena. Apabila sudah panas minyaknya, kita bisa masukkan bumbu halusnya. Kalau sudah mulai setengah wangi ya Mam, kita mulai masukkan daun salamnya. Sama seperti tadi, daun salamnya juga kita memarkan dulu. Kemudian daun jeruknya kita sobek-sobek sedikit. Hmm, wanginya sudah mulai matang Mam. Waktunya kita masukkan bumbu-bumbunya. Ayo Mam, kita mulai dengan garam. Lalu juga kita bisa masukkan gulanya. Gula merahnya opsional. Setelah ini, kita campurkan. Lalu kita diamkan dulu sebentar. Dan kita bisa masukkan telur, kemudian kita bisa masukkan maizena. Telurnya juga sudah kita goreng. Dan sudah ada kulitnya kecaplatan di luar. Kita masukkan sekarang telurnya. Ini pilihan ya Mam. Mam bisa seperti saya, menggunakan maizena sebagai pengental. Atau Mam langsung saja. Dengan sambal balado yang sudah mengental ini. Ini saya akan masukkan sedikit saja untuk tambahan pengental dari bumbu baladonya. Tunggu sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian kita siap-siap keluarkan ketupatnya. Atau Mam juga bisa menyiapkan untuk hantaran tetangga dan keluarga terdekat. Nah, sekarang kita potong ketupatnya. Kita letakkan ya Mam. Ini kita juga punya tempat saji yang cakep banget ya Mam. Seneng banget ya Mam pakai wadah ini. Memang wadah ini idaman banyak orang. Nah, desainnya membuat makanan di rumah jadi lebih cantik, tapi juga dia tetap praktis dan elegan. Dan juga sudah dilengkapi dengan tutup dan yang terpenting wadah ini food grade. kita bisa masukkan sekarang sayur labu siamnya. Kalau belum ada yang ke meja makan, kita bisa tutup seperti ini Mam. Tuh, cantik, higienis, dan cakep ya Mam. Tuh, kalau begitu ada tamu, kita bisa buka. Kalau sudah seperti ini, maka yang berikutnya ada beberapa tempat lagi yang Mam bisa pakai. Misalnya tetangga di samping rumah, uh, ternyata mereka belum sempat bikin ketupatan. Kita bisa berbagi dong Mam masakan kita. Dan saya punya dua set di sini. Ada set yang memang ada tiga tumpuk. Kita bisa letakkan di sini. Ada sayurannya, kemudian ada ketupatnya, kemudian ada telurnya. Baladuknya ya Mam. Atau di sini untuk keluarga kita yang mungkin masih single ya Mam. Jadi bisa kita siapkan di sini. Ada ketupatnya, ada sayurnya, dan juga ada telurnya. Kita buatkan sekarang yang saudara kita yang mungkin sendirian di rumah atau masih single ya Mam. Jadi meskipun sendiri, tapi tetap bisa merayakan lebaran. Mam kalau ada tetangga atau sahabat di kantor yang tidak merayakan lebaran, kita tetap bisa berbagi kehangatan dengan mengirimkan ketupat. Dan kali ini, saya punya wadah serbaguna yang sangat compact, sangat enak nih ya Mam ya. Bisa ada ketupat di sini. Tadi di sini sudah saya masukkan juga untuk sayuran dan juga telurnya. Dan kita tutup rapat seperti ini. Ini aman, BPA free, dan food grade. Dan juga isinya banyak ya Mam. Kita bisa sesuaikan. Kalau keluarga yang kita kirimi ada sekitar 3 atau 4 orang, wadah ini sangat-sangat praktis, sangat-sangat ringkes, dan juga kece ya Mam kalau dibawakan ya. Kita bisa hantarkan kepada kerabat ataupun tetangga kita yang mungkin hari ini tidak merayakan lebaran, tapi kita ingin berbagi kehangatan. Dengan tempat-tempat yang sangat praktis seperti ini, tapi juga cantik, kita bisa menyajikan hidangan terbaik untuk keluarga pada saat kita lebaran. Kalau Mam mencari lunchbox yang ringkas, gampang dipakai, dan juga isinya bisa banyak, gak akan salah pilih Mam, menggunakan lunchbox yang ini. Selain bahan plastiknya tebal, di dalamnya juga banyak sekat, tidak mudah tumpah, BPA free, dan juga wadah ini pastinya food grade. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.